Intro Dipersembahkan oleh Ya halo pemirsa, bagaimana kabar anda sore ini? Semoga anda semua sehat dan tetap setia menyaksikan program Smart Living di Berita 1 TV. Betul sekali, dan hari ini Smart Living punya info menarik untuk anda terkait dengan belanja online. Bagi anda yang sibuk bekerja dan tidak punya waktu belanja kebutuhan sehari-hari di supermarket, jangan khawatir nih pemirsa. Karena sekarang Luisa kita bisa belanja grocery secara online bersama mataharimall.com. Ya anda tertarik dengan program belanja grocery online dari mataharimall.com? Ada info apa seputar program Hypermart Day, apa itu Hypermart Day? Tetaplah di Smart Living. Ya pemirsa, saat ini di studio sudah hatir Mas Winardi Wijaya, Head of Business Intelligence mataharimall.com. Selamat datang. Serta Mas Rinaldo Agusta, Head of Omnichannel mataharimall.com. Ya, hadir untuk kedua kalinya ya. Oh, karena sangat dibutuhkan dan sangat dibutuhkan informasinya. Banyak sekali pemirsa yang ingin tahu. Nah, kalau kita bicara mengenai online nih, mungkin ke Mas Winardi terlebih dahulu. Tren untuk belanja online, khususnya untuk grocery itu seperti apa sih sekarang ini? Nah, jadi di Mataharimall sendiri kan kita punya tiga kategori besar sebenarnya. Groceries itu salah satu yang memang menunjukkan penumbuhan yang sangat signifikan. Jadi dari awal kita launching dari September sampai sekarang itu memang kita lihat animu masyarakat itu begitu besar untuk belanja online, spesifikly untuk groceries di mataharimall.com. Oke, nah peningkatannya itu berapa persen ya Mas? Peningkatannya rata-rata mungkin sekitar 40-50 persen per bulan. Oke, setiap bulannya? Secara rata-rata. Oh, wow. Kemudian itu peningkatan itu disuplai oleh barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti pembersih rumah, terus kebutuhan untuk anak dan bayi. Jadi berbagai macam kategori yang dimiliki oleh mataharimall.com itu memang produk-produk yang diminati oleh masyarakat banyak. Kedengerannya produk-produk yang banyak dibeli sama ibu-ibu juga gitu. Iya, serah. Oke, ke Mas Rinaldi nih. Sebenarnya menurut Anda atau mungkin dari pihak mataharimall.com, alasan-alasan apa sih yang bisa mendorong para consumer untuk membeli barang secara online ketimbang beli langsung ke supermarket gitu? Sebenarnya ya kita dengan belanja online itu kan kita menawarkan kepraktisan gitu, kemudahan buat customer. Apalagi untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari nih. Jadi orang kan sudah tahu pasti apa yang dia butuhkan, kalau misalnya beli merek A, ukuran tertentu ya sudah pasti seperti itu. Jadi kenapa perlu repot-repot pergi belanja ke supermarket gitu. Ini tinggal belanja online, tinggal klik, barangnya langsung diantar ke rumah. Nggak perlu bawa berat-berat, bayar bisa online. Bahkan kita juga kan ada metode pembayaran cash on delivery. Jadi kalau di, kita udah banyak sebetulnya, ada 175 kota di Indonesia bisa cash on delivery. Jadi bayangkan kalau misalnya contoh kita lagi di jalan gitu, lagi di jalanan macet, beli barang kebutuhan sehari-hari, kemudian tinggal klik-klik saja, tidak usah bayar. Paling lambat besok atau dua hari barang sudah sampai di rumah gitu. Kita langsung bayar ke yang mengantar. Jadi itulah yang kita tawarkan, kemudahan dan kepraktisan. Karena kalau kita melihat, khususnya mungkin di kota-kota besar karena kemacetan, dan juga praktis dari waktu ya, dari segi waktu. Dan khususnya di saat ini sebetulnya kita juga lagi menjalankan program same day delivery. Jadi bisa lebih menarik lagi. Tapi itu masih terbatas. Jadi kita wilayah Jakarta, kemudian beberapa kota juga kita udah mulai jalan di Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Itu kalau customer pesan dan bayar sudah konfirmasi sebelum jam 11 pagi, itu kita akan deliver di hari yang sama barangnya. Oh, jadi sebelum tengah hari kita bayar, barang mungkin sudah hadir siang hari ya. Tapi memang saya setuju sih, kalau tadi ngomongin soal kepraktisan gitu. Apalagi kalau kita pergi belanja sendiri, mau beli barang-barang seperti popok katakanlah. Atau mungkin susu gitu kan, sudah berat, nentengnya ke mobil susah. Belum kalau sekarang harus pakai kantong, kalau mau pakai kantong plastik harus bayar lagi 500 sampai 1000 rupiah. Ada charge parking, pusing. Mungkin dari Pak Winardi ya, untuk saat ini produk-produk apa nih yang justru paling laku dijual di bagian groceries di mataharimol.com nih? Jadi mataharimol.com punya lengkap sebenarnya untuk produk groceries. Ada berapa nih kira-kira produknya? Kita bisa bilang mungkin 10 ribu lebih produk yang kita punya sekarang. Dari berbagai macam penjual dan dari berbagai macam kategori kita punya. Jadi dari perangkapan rumah tangga, sampai makanan, minuman, kemudian sampai bagaimana untuk ngurus anak kecil, popok, sampai susu. Itu kita punya semuanya. Dari antara semua mungkin yang paling diminati masyarakat itu adalah susu. Terus kebutuhan bayi. Berat juga. Kamu ya pengalaman. Kebutuhan bayi kayak popok, terus botol minum, dan lainnya itu yang... Botol minum? Itu kayak apa sih, botol susu. Botol susu? Iya. Jadi barang-barang yang tentunya bukan fresh goods ya, justru barang-barang yang memang bisa disimpan dalam waktu lama gitu ya. Wah menarik ya, jadi kita nggak perlu capek-capek seperti itu. Kalau masuk ke mataharimall.com, itu nanti ada bannernya gitu ya langsung. Grocery gitu, Hypermart bisa ada contoh ya. Begitu diklik itu langsung nantian tampil produk-produknya Hypermart di situ. Oh. Produk-produk grocery yang tinggal bisa dipilih di situ. Iya. Terus selain bisa diakses melalui komputer, kan kita juga ada mobile app. Aplikasi ya. Jadi bisa dari handphone. Bahkan dengan O2O kita, kita tuh sebetulnya punya tempat belanja juga di offline-offline location. Jadi mungkin kalau ada yang belum pernah belanja online, kira-kira belum tahu bagaimana caranya. Iya. Kita di beberapa mall, di beberapa lokasi itu, kita ada kiosk di sana. Itu ada yang membantu juga. Jadi mungkin pertama kali, kalau belum pengalaman belanja online, bisa ke sana. Nanti dipandu bagaimana caranya nih belanja online untuk pertama kali. Supaya nanti mungkin untuk selanjutnya bisa melanjutkan sendiri. Oh, jadi sebenarnya ada banyak pilihan dan juga kemudahan yang ditawarkan oleh mataharimall.com untuk belanja grocery online ya. Aduh, saya langsung masuk ke sana pasti. Oke, tadi Mas Rinaldi sempat ngomongin soal Hypermart Day, Hypermart Promotion ya. Nanti itu akan kita omongin sesaat lagi, Pemirsa. Terima kasih.